Sebentar lagi kita akan memasuki musim kemarau dan itu pasti sangat panas sekali guys Nah disini saya akan berikan trik buat kalian semua bagaimana caranya membuat AC mini dari toples ini ya AC mini portable yang nantinya bisa kalian bawa kemana-mana Oke langsung saja kita ke videonya Nah untuk bahan pertama disini kita harus menyediakan toples guys Nah untuk toplesnya kalian bebas ya ini saya menggunakan toples bekas eh sosis kalau nggak salah ya Nah kemudian untuk tutupnya ini ini kita bikin mal kemudian nanti kita lubangin ya Nah seperti ini untuk malnya nanti ukurannya lebih lebih kecil dari tutupnya seperti ini kita bikin mal terlebih dahulu kemudian nanti baru kita potong Oke guys ini sudah terpotong ya dan untuk potongannya ini nanti kita buang saja kita gunakan untuk yang bagian tutupnya ini Nah seperti ini untuk cara pemotongannya kalian bisa menggunakan gergaji ataupun menggunakan gergaji mesin ya Nah kemudian disini kita harus menyiapkan sebuah botol ya ini nanti botolnya kita potong di bagian atas nah seperti ini ini untuk botolnya kalian bebas ya bisa menggunakan botol bekas aku ataupun botol bekas minuman lain Nah seperti ini kita potong saja setelah terpotong nanti ini kita rapikan untuk di bagian atasnya oke seperti ini ya ini sudah rapi nah kemudian untuk langkah selanjutnya disini nanti kita bikin lubang di bagian toplesnya jadi itu nanti untuk tempat botol ini ya jadi kalian sesuaikan untuk lubangnya jadi harus sama-sama dengan botolnya untuk cara melobanginya disini saya menggunakan gunting yang biasa saya pakai untuk menggunting kabel nah seperti ini ya jadi lebih mudah jadi kalian juga bisa menggunakan gunting seperti ini jadi kalau misalkan kita menggunakan cutter agak terlalu susah sih ya jadi kita menggunakan gunting yang kecil seperti ini jadi lebih mudah untuk pemotongannya nah seperti ini nah untuk langkah selanjutnya tinggal kalian masukkan botolnya ini ke bagian lubang yang sudah kita buat tadi ya jadi untuk lubangnya itu harus benar-benar pas supaya botolnya itu kenceng ya seperti ini misalkan kalian buat lubangnya terlalu besar kalian bisa tambahkan lem di bagian sampingnya seperti ini jadi kalian tambahkan lem lem lilin ya supaya lebih kuat lagi jadi tempat saya ini sudah kuat enggak perlu ditambahkan lem lagi kemudian disini saya juga sudah menyiapkan sebuah kipas ini ini adalah kipas portable ya dan kipas ini biasanya bisa kita tekuk di bagian belakangnya seperti ini jadi bisa kita tekuk karena punya saya ini sudah rusak jadi ini nanti mau saya manfaatkan lagi ya Nah atau kalian juga bisa menggantinya menggunakan kipas ampli seperti ini ya ini kipas ampli ukuran 4 cm nanti kalian bisa menggunakan kipas yang ukuran 8 cm lebih besar ya tapi disini saya akan menggunakan kipas portable ini ya karena ini lebih praktis karena sudah ada baterainya juga kemudian untuk langkah selanjutnya tutup toplesnya tinggal kita taruh di bagian depan kipas seperti ini ya jadi ini tutupnya kita lem dengan kipasnya menggunakan lem lilin seperti ini nah oke guys ini sudah selesai dan ini sudah kering ya jadi untuk tutup toplesnya itu sudah menempel dengan kipasnya dan ini sangat kuat sekali nah kemudian untuk di bagian pegangannya ini tinggal kita taruh di bagian atas kipasnya ya karena punya saya ini engselnya sudah rusak jadi ini tinggal kita copot saja tetapi kipasnya masih berfungsi dengan baik ya nah supaya tidak copot disini saya tambahkan lagi menggunakan lem bakar atau lem tembak seperti ini ya jadi supaya nanti untuk bagian pegangannya itu nanti nggak gerak-gerak nah seperti ini guys jadi ini tinggal kita tunggu sampai kering kemudian nanti untuk di bagian atasnya sini nanti kita tambahkan lakban lagi ya Nah karena ini masih ada lubang jadi itu nanti anginnya pasti akan keluar jadi ini kita harus menutupnya dengan menggunakan lakban ya di sini saya menggunakan isolasi listrik supaya nanti anginnya itu semuanya masuk ke dalam toplesnya jadi nggak keluar lagi Nah seperti ini kalian juga bisa menggunakan lakban kertas ataupun lakban biasa yang nggak harus menggunakan isolasi listrik seperti ini nah seperti ini sudah tertutup untuk di bagian sampingnya jadi ini nanti anginnya semuanya bisa masuk ke dalam toplesnya nah seperti ini jadi untuk lubangnya di bagian tengah saja nah oke kemudian setelah itu tinggal kita tutupkan saja ke bagian toplesnya seperti ini nah oke guys kemudian untuk langkah selanjutnya ini tinggal kita coba saja guys nah disini kita harus menyediakan bahan bakarnya ya untuk bahan bakarnya disini kita menggunakan es batu nah seperti ini ya jadi es batu itu nanti yang akan membuat udaranya itu menjadi lebih dingin nah ini tinggal kita masukin saja ke dalam toplesnya untuk es batunya saja harganya pun sangat murah sekali ya jadi kalian bisa beli ataupun kalian bisa buat sendiri di rumah nah kemudian setelah itu tinggal kita tutup saja guys seperti ini Oke guys kemudian tinggal kita coba saja seperti ini nah jadi alat ini berfungsi dengan baik ya jadi anginnya itu keluar kalian bisa lihat karena ini saya sudah kasih tisu ya jadi untuk melihat kalau ini benar-benar ada anginnya Nah untuk kipasnya sendiri nih bisa kita atur mau cepat mau sedang ataupun mau pelan-pelan saja ya karena kipasnya emang sudah ada pengaturannya dari sana nah seperti ini jadi ini sangat cocok sekali kalian pakai ketika kalian sedang gerah ya ketika nanti musim kemarau datang nah seperti ini dan spesialnya lagi ini portable bisa kalian bawa kemana-mana Nah untuk es batunya pun juga kalian bisa isi ulang ya guys nah seperti ini Nah kalian bisa lihat ya sudah ada terlihat embunnya untuk di bagian toplesnya ya karena dia terkena angin dari atas kemudian anginnya keluar dari itu dari botol yang sudah kita buat tadi Oke guys selamat mencoba dan juga buat kalian yang suka video ini silahkan tekan tanda like dan juga subscribe nya guys selamat mencoba sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax